Segera ajang pameran yang digelar dalam rangka kegiatan Pesta Seni Budaya Provinsi Papua Barat ke-8 tahun 2023 yang digelar di Stadion Olahraga Sanggeng Manokwari dimanfaatkan seluruh kabupaten di Papua Barat untuk memainkan potensi wisata dan keunggulan UMKM masing-masing, termasuk Kabupaten Kaimana. Pada pameran yang digelar di Stadion Olahraga Sanggeng Manokwari ini, Kabupaten Kaimana menampilkan berbagai potensi wisata andalan yang dimiliki seperti Teluk Triton, Benteng Peninggalan Belanda Hurt the Bus, Air Terjun Karawawi dan lukisan Purbakala di Dinding Batu Tubing Karang Kampung Maiman. Sementara UMKM di Kabupaten ini menampilkan berbagai produk olahan dari bahan dasar lokal yang mudah didapat di Kabupaten Kaimana, seperti makanan ringan yang terbuat dari ikan, juga aneka kerajinan mulai dari hiasan kepala, tas hingga pakaian yang dibuat dari kulit kayu. Didia Penetruma yang dijumpai mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan pameran yang digelar di sela-sela Festival Seni Budaya Papua Barat, karena menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda yang datang, dan melihat, bahkan bertanya dan membeli produk-produk UMKM mereka. Wanita perubaya ini berharap akan semakin banyak event-event sejenis digelar, sehingga dapat lebih memperkenalkan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat, khususnya para pelajar, agar generasi muda bangsa ini dapat mengetahui dan mengenal dengan baik budaya, adat, potensi daerah, dan berbagai hasil UMKM lokal yang dimiliki 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Bagaimana membawa produk-produk seperti ini, karena kami memang penghasil ikan terbanyak, jadi semua modal dasarnya dari ikan, ada juga dari sagu, ada juga perhiasan untuk kepala dan lain-lain, yang dari kulit kayu ya Pak, ini tradisi kaimana, ada pastas juga, mama ini yang membuat, ini bahan-bahan dasarnya, dari kayu memang kulit kayu, langsung jadi awetan, langsung dikeringkan, dan bisa dibentuk-bentuk Pak. Oh, jadi macam-macam ya Bu, jadi tas, topi, bisa jadi kebiasan topi, ada pagi, dan ada baju pagi, dulu suaranya juga, kulit kayunya Bapak, untuk bisa dibikin baju adat, seperti Bapak, yang dipakai, ya, yang dipakai di mama, itu menjadi ciri khasnya kaimana untuk pakaian adatnya. Luar biasa, mereka, anak yang luar biasa, pintar-pintar ya, bertanya, tentang bagaimana, tentang kebudayaan, dan benar-benar mereka sangat menghargai budaya. Kalau kita mau bilang, kadang-kadang anak-anak itu malas tahu dengan budaya, tapi tadi saya melihat bahwa banyak anak-anak SMP tadi yang begitu tertarik dengan budaya seperti tas, mereka bertanya dengan baik, antusias, mereka bertanya bagaimana caranya, bahannya, dan luar biasa mereka, sungguh luar biasa untuk anak-anak. Harapan Ibu dengan generasi muda, saya pelajar ini, dengan minat mereka terhadap produk-produk lokal? Saya berharap mereka tidak melupakan warisan dari budaya. Mereka lah yang harus nantinya akan mewariskan.